Intro Selamat pagi pemirsa kelakuan wakil Maksud kami kita ke informasi pemirsa pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA Akhirnya tidak berbuntut sanksi tambahan yang memedihkan Ketua Umum PSAS Erick Tohir mengistilahkan Indonesia cuma diberikan kartu kuning pemirsa oleh FIFA Tidak sampai kartu merah Hal ini jelas sebuah kabar gembira Namun pertanyaannya adalah lolos dari sanksi berat apakah sebuah kemenangan untuk sepak bola Indonesia Inilah editorial media Indonesia edisi hari ini Sabtu 8 April 2023 dengan tema kartu kuning FIFA bukan prestasi Bersama saya Eva Wondo Pemirsa editorial media Indonesia juga dapat ada simak di ANCI Radio Network Di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021-583-99100 Kami tunggu partisipasi Anda untuk hari ini Pagi hari ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Satiani Selamat pagi Ma Nunung Pagi Eva Apa kabar Mbak? Baik Editorial media Indonesia hari ini kartu kuning FIFA bukan prestasi Ini patut disyukuri gitu ya Masyarakat yang menyatakan Alhamdulillah ya begitu Mbak Nunung Karena sebelumnya ada narasi yang menyatakan bahwa kita bisa kena sanksi yang berat Ada khawatiran yang luar biasa di publik Jadi ketika ketua PSSI ketua PSSI melobi FIFA dan kemudian hasilnya kuotan kuot disebut sebagai kartu kuning saja Kartu kuning Itu sebuah hal yang patut disyukuri walaupun betul itu bukan prestasi Karena ada hal yang kita harus pikirkan kemudian Kenapa disebut bukan prestasi Ma Nunung? Lolos dari sanksi berat bukan sebuah prestasi? Lolos dari sanksi berat memang prestasi ya tidak lah gitu Ya pasti tidak dong Kita tetap kena sanksi gitu Ada hal yang harus kita pikirkan tadi saya sebut bahwa sesudah itu apa? Betul FIFA sekarang menunggu blueprint tetapi ada hal yang sudah pasti ada Persoalan di dalam negeri kita lepas dari apapun sanksi FIFA lepas dari apapun alasan pembatalan Tapi di kita kemarin itu isu soal tidak Israel itu mengemuka dan itu harus kita atasi Jadi kita tidak bisa berhenti di hanya sekedar sanksi kecil dari FIFA Sanksi ringan dari FIFA Tapi kita harus jalan ke depan untuk sepak bola dan untuk olahraga pada umumnya gitu Kedepan karena sudah ada statement juga penolakan lagi Ma Nunung, EA, NOC ya? Ya, walaupun seingat saya politik luar negeri itu urusannya pemerintah pusat ya Jadi pemerintah daerah nggak bisa cowok-cowok? Ada boleh melakukan kerjasama seingat saya begitu Ada boleh melakukan kerjasama tetapi itu pun harus ada koordinasi ke kementerian dalam negeri Kementerian dalam negeri ke kementerian luar negeri harus ada pembicaraan di antara pihak-pihak yang terkait itu Jadi saya pikir mungkin tidak ribut di publik lebih baik ya Tetapi bicara sesuai aturannya Coba bayangkan kalau ada sesuatu event kemudian pemerintah pusat nih harus bicara dulu dengan daerah tingkat dua Bukan daerah tingkat satu, daerah tingkat dua Bisa nggak? Mau nggak? Boleh nggak? Kan lucu Ini negara kesatuan Republik Indonesia Saya rasa jangan melampaui wawenang pemerintah pusat Mungkin ada hal-hal yang kurang diperhatikan Dibicarakanlah Dibicarakanlah Kita NKRI bukan negara federal ya Baik Tadi Manunung sampaikan ini menjadi pelajaran ya Bukan sebuah prestasi tetapi harus menjadi refleksi Manunung soal transformasi sepak bola nanti kita akan bahas Karena editorial media Indonesia hari ini menulis kartu kuning FIFA bukan prestasi Inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Kartu kuning FIFA bukan prestasi Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah perheratan Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA Pekan lalu akhirnya tidak berbuntut sanksi tambahan yang memedihkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Indonesia terhindar dari sanksi susulan berskala berat Ia mengistilahkan Indonesia cuma diberi kartu kuning oleh FIFA tidak sampai kartu merah Itu jelas sebuah kabar gembira mengingat sebelumnya sangat santer dinarasikan bahwa Indonesia bakal dikenai hukuman berat bahkan sampai pengucilan dari persepak bolaan internasional Bentuk pengucilan itu antara lain pembekuan semua kompetisi yang dibawahi FIFA Termasuk Liga Domestik Selain itu Indonesia tidak boleh berpartisipasi pada kompetisi skala internasional Baik klub maupun tim nasional Namun patut disyukuri pada akhirnya semua ancaman itu tidak terjadi FIFA hanya memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward Untuk keperluan operasional PSSI Hal itu pun akan direview kembali setelah FIFA mempelajari strategi besar Pengembangan sepak bola Indonesia yang diajukan ketung PSSI kepada Presiden FIFA Berbarengan saat proses lobby dengan keringanan sanksi Lolos dari sanksi berat, apakah sebuah kemenangan buat sepak bola Indonesia? Tentu saja tidak Sama sekali tidak Harus jujur diakui Kebaikan FIFA itu hanya menghindarkan kita dari kekalahan yang lebih telak Dengan begitu semestinya energi dan mental kita tidak langsung terkuras habis Masih ada sisa tenaga untuk bangkit dan memulihkan diri dari kekalahan PSSI tak layak jemawah Atau merasa menjadi pihak paling berkontribusi Atas jatuhnya sanksi ringan dari FIFA Sesungguhnya sanksi apapun Meski itu hanya sekelas kartu kuning Harus menjadi peringatan bahwa kualitas pengelolaan sepak bola dan barangkali Pengelolaan olahraga secara umum di tanah air Belum berjalan seperti yang seharusnya Publik pun tak perlu terlalu bersuka cita menyambut hukuman ringan yang diberikan FIFA Karena faktanya masih banyak persoalan yang mesti cepat dibereskan di cabang olahraga Dengan penggemar terbanyak di tanah air itu Belum saatnya kita bergembira Karena yang baru saja diputuskan FIFA itu Bukan sebuah prestasi dari sepak bola kita Sebut saja itu belas kasihan FIFA Selama ini publik kerap dihibur Dengan pengusutan puncak gunung es persoalan di jagad sepak bola nasional Namun hampir tak pernah ada yang tuntas hingga ke akar-akarnya Percayalah Ketika masalah-masalah klasik masih menggelayuti persepak bolaan nasional Tanpa ada terobosan solusi Masyarakatlah yang akan terus dikecewakan Karena itu kita mengajak publik untuk bisa terus menjaga sikap kritis Di tengah kecintaan kita terhadap sepak bola nasional Kritis terhadap induk organisasi PSSI Kritis terhadap pemerintah Dan kritis terhadap segala upaya politisasi sepak bola Termasuk manuver sejumlah elit politik yang ingin mencampur adukan politik dan olahraga Dengan takaran yang tidak pas Di sisi lain Pemerintah juga tak boleh membiarkan arena olahraga dimasuki kepentingan politik secara semena-mena Tugas pemerintah untuk membangun komunikasi politik yang baik dengan para elit Sehingga tidak ada gap antara keinginan pemerintah dan politisi Tidak boleh lagi ada beda visi seperti tempoh hari Di satu sisi pemerintah bermimpi menjadi tuan rumah piala dunia Tapi di sebelah sana para politisi justru berkehendak mengubur mimpi itu Ingat akan ada sejumlah event olahraga internasional dihelat di tanah air Yang melibatkan tim Israel Apakah kejadian batalnya piala dunia U20 akan jadi pelajaran? Hmm? Atau gara-gara sanksi ringan FIFA kita jadi lupa dan kembali mengulang kesalahan yang sama? Ha 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 Semoga tidak Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900 Kami tunggu partisipasi Anda Tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia Pemirsa untuk membahas tema editorial Media Indonesia hari ini Kartu kuning FIFA bukan prestasi Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan koordinator Safe Hour Soccer Akmal Marhali Selamat pagi Mas Akmal Selamat pagi Mbak Epa Mas Akmal sudah pantaskah kita bernafas legang karena hanya diberikan kartu kuning oleh FIFA? Ya kalau dalam pertandingan bola kartu kuning adalah peringatan Tapi pertandingan masih berlangsung artinya ada potensi kemudian dapat kartu kuning kedua atau dapat kartu melah langsung Jadi menurut saya adalah yang paling penting saat ini kita hanya mendapatkan hukuman ringan tapi jangan membuat kita jumawa Kita harus intropeksi bahwa apapun fakta bahwa kita batal jadi tuat rumah adalah kesalahan kita sendiri Dan hal ini tidak boleh terulang ke depannya gitu kan Kenapa tidak boleh terulang? Karena jangan sampai kemudian kita kehilangan kepercayaan internasional karena kita jadi bangsa yang tidak punya komitmen Ini yang terjadi di sepak bola dan harus kita akui bahwa kemarin adalah kesalahan kita bersama Dimana intervensi politik praktis terlalu dalam sehingga kita pada akhirnya mendapatkan keputusan dari kita batal menjadi tuat rumah piala dunia Sebuah event yang sudah disiapkan sejak 2019 tapi kemudian batal diinjiri time di menit-menit terakhir karena kesalahan kita sendiri Ini sebuah peringatan jangan sampai membuat jumawa Supaya tidak jumawa apa action yang bisa dilakukan? Ya yang pertama yang harus dilakukan adalah bahwa kita harus melakukan judicial review terhadap konstitusi bangsa kita gitu kan Jangan sampai kemudian setiap mau ada event akan terus gaduh kemudian bermasalah di tengah jalan Artinya kenapa? Bahwa Israel dalam konteks olahraga punya kedaulatan yang diakui oleh seluruh negara internasional Sementara kita punya konstitusi yang menganggap bahwa Israel Apartment Lu nomor 3 tahun 2019 kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel Kita kemudian tidak boleh mengibarkan bendera Israel Tidak boleh kemudian juga menyanyikan lagu kebangsaan Israel Tapi semuanya adalah menafik Menafik di event-event sebelumnya lagu kebangsaan Israel bahkan juga ikut dinyanyikan Bendera Israel juga dikibarkan Bahkan kita punya hubungan bisnis impor Israel Kita sampai 3,9 triliun dalam rentang 5 tahun terakhir Nah ini yang kemudian membuat kita bertanya-tanya ada apa dengan sepak bola Indonesia Kok giraan sepak bola jadi masalah ketika Israel akan bertanding Sebelumnya ada balap sepeda, buru tangkis, pajak dinding, kemudian juga menembak yang semua diizinkan Termasuk interparlementer Indonesia Nah ini yang problem yang kita hadapi ke depannya Konstitusi harus ditinjau kembali Sehingga kita jangan menerjemahkan konstitusi kita secara tekstual Harusnya secara kontekstual Mas Akmal, salah satu sanksi atau sanksi administratif yang dijatuhkan FIFA kepada PSAS Adalah pembukaan pendanaan FIFA Forward untuk Indonesia Nah apa dampaknya jika suntikan danaan ini di-stop untuk sepak bola dana air? Kalau kita bicara FIFA Forward kesannya ringan gitu Padahal kalau kita kaji FIFA Forward 3.0 ini sebuah bantuan dana yang cukup besar Kita kehilangan potensi pendapatan bantuan dana dari FIFA sebesar 144,5 miliar rupiah Ada bantuan sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 77 miliar untuk kebutuhan kegiatan sepak bola Kemudian ada bantuan sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 44 miliar rupiah Untuk proyek jangka panjang sepak bola di Indonesia Kemudian juga ada bantuan 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,6 miliar rupiah Terkait untuk bantuan pendanaan tim nasional dan peralatan Artinya kehilangan dana 144,5 miliar rupiah ini kehilangan dana yang besar Jadi saya tidak melihat bahwa hukuman yang kita dapatkan saat ini adalah hukuman ringan Hukuman berat Kenapa yang pertama itu yang kedua Yang paling penting adalah kita kehilangan kesempatan tampil jala dunia Ini kan yang imaterial yang tidak bisa dinyalai dengan uang Kemudian kita juga percayaan terhadap publik menjadi lemah Publik internasional terhadap kita karena kita bangsa yang tidak punya komitmen Bahkan kita kehilangan kesempatan mendapatan devisa negara mencapai 3,7 triliun dari piala dunia yang akan kita gelar Baik itu dari pariwisata, dari pendapatan UMKM, maupun dari pendapatan misalnya bisnis perhotelan dan makanan Potensi-potensi yang hilang ini, yang secara imaterial ini nilainya luar biasa besar Karena itu ke depan menurut saya, para politisi harus bisa membedakan antara konteks olahraga dengan konteks sepak bola Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, jangan kemudian dibenturkan Ketika olahraga dibenturkan dengan panah politik, maka yang ada adalah kehancuran Jadi introveksi ke depan kita yang harus kita lakukan adalah Jangan lagi ada PDIP di sepak bola Indonesia PDIP di sini bukan partai demokrasi Indonesia perjuangan ya Tapi fiala dunia isinya politik Nah itu yang harus kemudian dilupakan oleh bangsa kita Jangan lagi ada piala dunia yang isinya politik ke depan Karena potensi ke depan kita punya peluang sebenarnya Untuk menjadi tuan rumah di sejumlah event Piala dunia, misalnya piala dunia senior 2034 atau olimpiade Tapi kalau kemudian konstitusi kita diterjemahkan secara tekstual Dan digunakan untuk kebenaran-kebenaran politik praktis Maka kita tidak akan bisa jadi tuan rumah di penipuan besar dunia Baik, FIFA akan mempelajari strategi besar pengembangan sepak bola Indonesia Artinya kata kuncinya adalah soal strategi besar pengembangan Dan juga transformasi sepak bola Indonesia Harus mulai dari mana untuk memperbaiki Atau mengobati masalah-masalah di sepak bola tanah air Yang pertama sepak bola harus dijauhkan dari unsur politik praktis Ini terlebih dahulu yang harus diberikan warning Peringatan keras kepada para politisi Untuk tidak masuk terlalu dalam kepada sepak bola Yang kedua yang harus dilakukan oleh bangsa kita Terkait dengan sepak bola dalam menyehatkan ekosistem sepak bola kita Sepak bola kita ekosistemnya rusak Ada tiga kelompok dalam ekosistem sepak bola kita Yang pertama kelompok pejabat, pengusaha, konglomerat, penguasa Yang butuh elektabilitas dan popularitas Ini biasa dimanfaatkan di sepak bola Indonesia Untuk mengejar posisi ketua umum PSSI Kemudian yang kedua ada kelompok yang menguasai sepak bola Indonesia Dari hulu sampai hilir Yang bisa mengatur siapa yang juara Yang bisa mengatur siapa yang promosi Yang bisa mengatur siapa yang degrenasi Yang bisa mengatur bisnisnya secara menyeluruh Termasuk di dalamnya mengatur permainan judi di sepak bola kita Kelompok kedua ini adalah kelompok mafia Kelompok ketiga adalah kita supporter bola Indonesia Menginginkan sepak bola kita berprestasi Setelah terakhir meraih medali emas pada 1991 Kelompok yang selalu punya harapan besar Tapi tidak bisa mewujudkan harapannya Karena ada permainan peringkat nomor 1 dan nomor 2 Ekosistem nomor 1 dan nomor 2 yang begitu dominan di sepak bola kita Nah ini yang kemudian harus ditata ulang oleh para pemangku kepentingan sepak bola kita Utamanya dalam blueprint atau cetak biru sepak bola Indonesia ke depan Kita pernah disangsi 2015 Dan tidak ada kemudian langkah-langkah konkret yang kita lakukan Walaupun kita ketika itu juga diminta FIBA bikin blueprint Hasilnya 135 orang meninggal di kanjuruhan Nah yang kedua kesempatan kedua saat ini Jangan sampai blueprintnya juga cuma sekedar jadi kita suci Yang ditaruh di lemari tidak ada eksklusif Baik Baik terima kasih koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia Salam sehat selalu Mas Akmal Pemeriksa kita harus cedah dulu Editorial Media Indonesia akan kembali usaha telanjus Pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial at Media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Manunung dan pemirsa saat ini sudah tersambung Beberapa penelpon untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan editorial Media Indonesia hari ini Kartu kuning Viva bukan prestasi Langsung saja kita akan sapa Yang pertama Pak Foli dari Ambon Selamat pagi Pak Foli Pagi Pak Sebelum dilanjutkan boleh volume televisinya dikecilin dulu Pak Saya yang pertama dulu Pertama saya apresiasi bahwa Viva sebagai otoritas Sepat bola seluruh dunia Itu memberikan peringatan dini Bantu Indonesia dengan kartu kuning Tetapi saya bukan mengatakan ini tidak prestasi Ini bagian dari prestasi menurut saya Artinya Indonesia juga sudah banyak membuktikan bahwa Indonesia terlibat dalam sepak bola dunia Nah, kalau memang ini satu prestasi dari Viva Kita memang memberikan ototasi bahwa Viva masih menghargai Indonesia dalam sepak bola dunia Oleh sebab itu barangkali Pak Eritoyi sebagai ketua PSSI Ini harus memperjuangkan ketika prestasi ini masih dihargai oleh Viva Bagaimana menakomodin lagi Indonesia dalam seluruh persepak bola nasional Artinya begini Secara internal ada liga-liga yang sudah ada di Indonesia Ini perlu dibengkirkan lagi Supaya ada pemain-pemain muda dipersiapkan lagi Ketika ada liga-liga yang di Indonesia bisa masuk dalam sepak bola dunia Nah, saya mau mengatakan begini Apa yang disampaikan oleh Pak Masal Maris tadi Itu sangat benar Bahwa ketika piala dunia usia 20 ini Tidak dilaksanakan pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni yang akan datang Ini kan kerugian besar bagi Indonesia Seperti ini tadi disampaikan oleh Pak Masal Dan kita membaca semua di media sosial Kurang lebih 3, sekian triliun hilang dari negara kita Nah, ini kan suatu kerugian besar Oleh sebab itu beranfali Apa yang diputuskan oleh Viva Sebagai otoritas penyelenggaraan piala dunia ini Menjadi katakan bagi Indonesia Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Masal Maris tadi Kita tidak boleh mengkaitkan antara olahraga dengan politik Supaya ke depan Indonesia masih bisa dihargai Dan bisa memberikan peluang-peluang Bagaimana mengisi persiap kemulaan dunia Kalau memang kita dari 191 Kemudian turun dari 149 Ini suatu penghargaan menurut saya Bagaimana Indonesia bisa bangkit dengan persiap kemulaan nasional Dan bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sepak mula dunia Mungkin itu kemenantar saya Yang terakhir, kalau bisa Pak Dunung dan Pak Eva 34 provinsi yang ada di Indonesia ini Semua pemain-pemain itu bisa direkrut lagi Supaya ada seleksi-seleksi Mewakili 34 provinsi Tidak mungkin saja di daerah-daerah di Sumatera dan Pulau Jawa Tapi paling tidak Ini harus ada dipikirkan oleh petua PT Mengambil semua pemain-pemain Di seleksi secara nasional Dari 34 provinsi untuk masuk Memperkuat tim sepak bola Indonesia Demikian Pak Nunung dan Pak Eva Yang saya bisa pemantar dari Ambon Indonesia Timur Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Pak Foli dari Ambon Berikutnya Pak Soekarwan dari Temanggung Selamat pagi Pak Soekarwan Selamat pagi Mbak Eva Wondo Selamat pagi Mbak Nunung dan Metro TV Selamat pagi Selamat pagi Istilahnya wong jawa Kalah-kalai Ngomongnya wong kalah Ngomongnya orang kalah Bagaimanapun tetap hukuman Termasuk dana-dana Sebab tidak dikujurkan Yang ketiga Yang ketiga begini Israel Negara manapun yang membentuk Israel Tetap akan dibentuk oleh negara semua di dunia Karena belakangnya Israel itu adalah Jerman, Inggris, Amerika, Itali dan lain-lain Negara raksasa Jadi biarlah konflik Israel dan Palestina Sudah Indonesia belum merdeka Sudah konflik dia Yang penjajah itu kan Belanda Di mata Indonesia Jangan sekali lagi Biarlah Israel ikut Event dunia Indonesia pun ikut Ikut Jangan disampur-adukan Israel negara legal menurut beberapa negara Kualitasnya juga legal menurut beberapa negara Semua legal Terima kasih Metro TV Sekali lagi Ini bukan prestasi bagaimanapun Ini adalah peringatan dari FIFA Oke Baik Terima kasih Pak Soekarwan dari Temanggung Jawa Tengah Berikutnya Pak Edward Dari Bengkulu Selamat pagi Pak Edward Selamat pagi Mbak Efra Jadi polemik tentang Israel ini memang agak repot Di satu sisi merasa konsisten dengan konstitusi Indonesia Peraturan Menteri-Menteri Yaitu gubernur Bali Jantaranya yang tetap menggaungkan bahwa dia akan menolak adanya Dalam iphone olahraga yang akan diagredakan di Bali yang akan datang Kita tidak bisa nyalahkan Tapi yang saya sesalkan ini kan politik Kenapa masuk ke luarga Dampak politiknya apa Ya contohnya Ganjar sekarang sudah turun view-nya 4 ribu sekian Nah ini dampak politik Nah PDI juga Dengan konsisten itu silahkan Itu hak mereka Tapi ingat Dia juga akan dijauhi oleh Gubernasi-gubernasi milenial Yang mengharapkan olahraga Indonesia maju Nah itu konsekuensi namanya Kalau masalah anggaran dana Saya tidak terlalu peduli itu Indonesia kaya Kok tidak perlu lah bantuan pipa itu Kecil lah itu yang sekian-sekian miliar 10 miliar 100 miliar Kita formula aja triliunan rugi Tidak apa-apa kok Itu kecil lah Jadi enggak Kalau masalah politik Silahkan mereka jalankan politik Tanggunglah konsekuensinya nanti Bahwa apakah akan digembosi oleh masyarakat-masyarakat milenial Dengan perindahan Saya heran kenapa PDIT Tidak menegur kadernya ini Atau bukan menegur lah Adakan pembicaraan Pendekatan-pendekatan Supaya Ya bisa membuka peluang Dengan catatan-catatan Misalnya Israel tidak boleh mengendongkan lagunya Tidak boleh mengibarkan menerahnya Apalah diantaranya Sehingga bisa diterima Indonesia Jangan enggak konsisten Maksud saya Dulu waktu FPPU diadakan di Bali Diterima oleh WN Koster itu Sidang-sidang para parlemen Kan ada di Bali dulu itu Enggak ada masalah Ini WN Koster mau jadi heroik Saya kasihan dengan PDIP-nya Yang akan jadi korban Cukup Ganjar yang jadi korban Mudah-mudahan Ganjar bisa mengembalikan Elektribilitasnya lagi Dengan tingkat perubatan-perubatan yang lain Dan bangsa Indonesia sadarlah bahwa Kita lebih mengutamakan Kepentingan bangsa dan negara kita Walaupun kita membela mati-matian Ini Palestina Kasian anak-anak muda Yang contohnya yang U20 Talenta mereka Pengorbanan mereka berlatih Sekian lama Akhirnya terbuang dengan sia-sia Nanti kalau Event olahraga yang akan diadakan di Bali Ini juga kita di-ban Ya kasihan bangsa Indonesia lah Bangsa Indonesia kan pengen bergaul dengan dunia Kalau sudah dikucilkan Kan gak enak Kira-kira kan Kita dikucilkan lah Saya minta PDIP bisa lah Menesati kadar-kadarnya Karena ini dampak politik Karena ini perubatan politik Ya akan berdampak politik juga Pada PDIP Mudah-mudahan Indonesia tetap Berkipra pada tracknya Bahwa konstitusi tetap jalan Sepertifitas tetap jalan Terima kasih Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu Berikutnya Ibu Ipung dari Bali Selamat pagi Ibu Ipung Pagi Mbak Epa Pagi Mbak Nunung Kartu kuning bukan prestasi Ya jelas bukan prestasi Mbak Kalau dalam kartu sedang berlagak Di arena sepak bola Kartu kuning kan untuk yang pertama Yang kedua kan akan mendapat kartu merah Tapi saya lebih tertarik Membahas bagaimana kartu kuning itu Hata hukumannya jatuh ke Indonesia Karena kita tidak berhasil menjadi Tuan rumah untuk Piala Dunia U20 Kalau prestasi itu adalah Jika Piala Dunia tidak berhasil Di Indonesia Harusnya kita tetap bisa berlagak Artinya apa Kita bisa menang di kualifikasi Kita kan tidak menang Tidak lolos di kualifikasi Yang kedua adalah Kepala daerah Kepala daerah Janganlah sok menjadi Kepala negara Sekarang mohon maaf Saya dari Bali Salam hormat buat Bapak Koster ya Pada saat ada KTT Parlemen Di Indonesia Dua Bali Kok tidak teriak Teriak itu Israel datang G20 ada Rusia juga Itu juga penjajah Terhadap Ukraina Kok tidak berteriak juga Padahal yang membuka sambutan Di KTT Parlemen Itu orang DPR RI loh Ketuanya Mbak Puan Maharani Orang PDIP juga Kenapa kita kok Kayaknya kontradisif Kayaknya kita ada standar ganda disini Kalau kita mau berjuang Untuk negara Ya berjuang lah Tapi jangan kita Sok paling jago Itu aja Mbak Makasih Tapi Gubernur Anda juga Sudah ada statement berikutnya Menolak ANOC Ya saya juga 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 kecewa Kenapa Tidak Tidak ngambil pembelajaran Yang berharga ini Untuk ke depan Apa Bali mau merdeka Apa Bali mau jadi negara sendiri Kita nih gak sama Kalau Bali ini merdeka Kita gak makan Mbak Suma Supannya dari luar Bali Mbak Kita negara kecil Kita Bali ini daerah kecil Mbak Suma Supan Masukkan lapangan Kita dari luar Bali Makanya jangan sok Kita merasa paling Paling hebat Paling jago Selamat hormat Gua Pak Koster Ya saya ipung Pak Makasih Mbak Baik Terima kasih Ibu-ibung dari Bali Manonu kita sudah dengar Tanggapan beberapa penelpon Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Usai jeda pemirsa Tetaplah bersama kami Di editorial media Indonesia Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Mbak Nunung tadi ada beberapa tanggapan Dari para penelpon Tetapi secara garis besar Semuanya sepakat Bahwa kartu kuning FIFA Itu bukan prestasi Tetapi adalah sebuah peringatan Kita harus mensyukuri Keberhasilan Pak Erik Gitu ya Untuk bernegosiasi Dengan FIFA Melobi ya Untuk melobi FIFA Bahwa kita kena kartu kuning Kita tidak lagi dapat dana Apa FIFA for work Gitu Jadi kita harus cari Cukup banyak dana Dan kemudian kita ditagih Untuk blueprintnya Yang jelas Dan harus mengesampingkan Dana dari FIFA blueprintnya Kalau lihat sanksinya Itu satu soal memang Betul besar Untuk sepak bola Indonesia Ya bukan prestasi Tapi paling tidak Kita harus syukuri Ketika Bukan berarti kita harus di ban Kita sudah membayangkan Bahwa sanksinya akan luar biasa berat Buat Indonesia Karena kalau di ban Kita pengaruhnya sangat besar Buat persepak bolaan Indonesia Disyukuri Tetapi juga harus ada refleksi dong ya Mbak Nodong Dalam pelajaran Ini sebuah pelajaran Ini pelajaran Ini pelajaran Bagaimana kita kemudian Kedepan Merencanakan sesuatu Supaya tidak timbul penyesalan Gitu ya Perencanaan penting Supaya tidak ada penyesalan Konsistensi juga penting ya Konsistensi juga penting Tapi Ada hal ketika Kemarin PSSI Kelimpungan Bagaimana caranya Ketika untuk mengatasi ini Ketika kita menyampaikan surat Ke FIFA Dan kemudian mereka Akhirnya kemudian Membatalkan Piala Dunia Anggap 20 Nah Yang kedepan juga harus Harus kita rencanakan Bagaimana caranya Begitu Jangan sampai kita bolak-balik Tersandung gitu kan Kebijakannya harus Dikelirkan Semua pihak harus diajak bicara Ada menpora baru Sudah Dan kemudian Sudah mengatakan Juga akan Bicara Bahwa event-event Olahraga Yang ada tujuh Yang di Indonesia Itu akan terselenggara Ada ketua Koi Ketua NOC Yang juga akan bicara Ke para stakeholder Dan itu penting Karena Kita Biding Untuk sesuatu Gitu kan Kita apply Untuk bisa menyelenggarakan Event Kalau kemudian Di Kemudian hari Kita merasa Tiba-tiba Ada masalah Dan jadi Jangan kemudian Selanjutnya Akan begitu lagi Itu Tidak Bijaksana Harus belajar ya Mbak Nunung Sebelum kita Bahas yang ke depan Kita refleksi lagi Mbak Nunung Para penelpon juga Sepakat Statementnya ini Jelas sekali Mbak Nunung Jangan campur Olahraga dengan politik Bahkan tadi Kalau boleh Saya mengutip pernyataan dari Mas Akmal Marhali Jangan sampai ada P Piala D Dunia I Isinya P Politik Ini bukan merujuk pada Nama tertentu ya Mbak Nunung Tetapi Piala dunia Isinya politik Jangan sampai ada lagi Ini Hubungan luar negeri itu Bermacam-macam sekarang Bukan cuma hubungan Antar negara Tetapi hubungan Hubungan dengan Lembaga-lembaga Di luar negara Organisasi-organisasi Dunia itu juga hubungan luar negeri Dan hubungan luar negeri ini Yang kemudian diatur Gitu kan Ada otonomi daerah Ada kemudian yang Menjadi Wemenang Dari Pemerintah-pemerintah daerah Di Indonesia Tetapi hubungan luar negeri Tetaplah Lebih banyak hubungan Ke Pemerintah pusat Jadi Kalau pemerintah daerah Mau mengusulkan Bagaimana cara Mau Mengingatkan Mungkin ya Ini loh Kita punya ini Kita punya itu Itu ada salurannya Jadi jangan kemudian Menurut saya Enggak Boleh Sesudah Ratifikasi sebelumnya Sesudah sebelumnya Menandatangani Tetapi Ada salurannya Pemerintah daerah Adalah ke Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bicara dengan Kementerian Luar Negeri Dan itu dibicarakan Bisa dibicarakan Dan kita harus belajar Bahwa Harus ada perencanaan Dan harus ada jalurnya Teriak-teriak Tidak akan ada manfaatnya Yang hasilnya Akan merugikan kita semua Kalau kita mengutip juga Manunung Saya kutip ya Pernyataan di editorial Media Indonesia hari ini Mengingatkan juga Manuver sejumlah Alih politik Yang ingin Mencampur adukan Politik dengan Olahraga Dengan takarannya Tidak pas Jangan ada lagi Manunung Ini sebuah pelajaran Refleksi juga Dari Piala Dunia U20 2023 Yang batal Di kelat Indonesia Manunung Iya Supaya ke depannya Kita jelas Mau melangkahnya Bagaimana Kalau kemudian Kita sudah punya Ketentuan A Kita tidak akan Melanggar A Gitu kan Kalau sudah ada Kebijakan A Yang kemudian Sesudah kita bicara Semua pihak Ini loh Posisinya begini Kita tidak perlu Misalnya Biding ke sesuatu Yang kemudian Kita anggap Itu akan Berpotensi Melanggar A Atau melanggar B Soal konsistensi ya Manunung Termasuk ke depan Tadi Manunung Tempat singgung ya Sudah ada statement Berikutnya Dari Gubernur Bali Tadi Bu Ipung Sebagai warga Bali Juga memprotes Manunung Menyampaikan soal Kok ada yang ditolak lagi nih Soal gelaran ANOC Karena ada Israel Yang akan ikut Iya Bulan Agustus nanti ya Dan itu kemudian Tadi saya Sampaikan juga Ada pernyataan Menpora Ada pernyataan Ketua Koi Ketua NOC Indonesia Yang kemudian akan Mulai Membicarakan ini Jangan sampai Kemudian Yang sebelumnya Urusan Pak Erick Sesudah itu Urusan orang lain lagi Urusan Raja Saptak Jangan sampai Seperti itu Karena harus bisa dirumuskan Kita tahu Kerugihannya banyak Kita tahu Kerugihannya banyak Salah satu hal Sepak bola Kita bilangkan Itu kan Indonesia Penggemar sepak bola banyak Jadi Bisnis yang terlibat Di situ juga Banyak Jadi Ada kerugian-kerugian Yang harus kita hitung Kalau kita sudah Invest sesuatu Untuk menyelenggarakan event Itu pasti ada Potensial lossnya Iya Kerugian Yang besar Yang harus di Harus di Perhitungkan Daripada kita Bolak-balik Terkaget-kaget Nanti kita Kita bicara sekarang Untuk yang ke depan Seperti apa Jadi sama seperti Yang disebutkan Di editorial Sejumlah event Olahraga nasional Akan dilakukan Di tanah air Begitu kan ya Dan yang kemungkinan Melibatkan tim Israel Jadi Ini pelajaran betul Ini pelajaran betul ya Termasuk juga Yang harus menjadi pelajaran Adalah Langkah Kedepan Aksion Soal transformasi Sepak bola Indonesia Betul Menjadi bagian dari Lobby juga Yang dijanjikan Yang dijanjikan Viva akan Mereview Mempelajari Strategi besar Pengembangan Sepak bola Indonesia Tapi kita bicara Transformasi Sudah sering Mbak Nonung Aksinya mana Buktinya mana Mbak Nonung Ya Apalagi Kalau tidak pernah Direncanakan Gitu kan Gak pernah akan Kelihatan bukti Gitu kan Ya memang Kita berharap Yang sekarang ini Betul-betul pelajaran Pelajaran buat Sepak bola Pelajaran buat Olahraga Seluruhnya Keseluruhan Dan pelajaran buat Event-event yang lain Nantinya Gitu ya Apapun itu Pelajaran juga buat Pemerintah Untuk kemudian Merencanakan seperti apa Dan bagaimana Berkomunikasi Antara pemerintah pusat Dengan pemerintah daerah Itu penting Soalnya Karena nanti Jangan sampai kita Kaget-kaget Jangan sampai kita Terkaget-kaget lagi Mbak Nonung Ini pelajaran untuk kita semua Kartu kuning Viva Bukan prestasi Tetapi menjadi refleksi bersama Terima kasih Manonung Sudah bergabung sama kami Di editorial Media Indonesia Terima kasih ya Pak Pemirsa Tidak boleh lagi Ada beda visi Soal olahraga Di tanah air Di satu sisi Pemerintah bermimpi Menjadi tuan rumah Piala Dunia Tapi di sebelah sana Para politisi Justru berkendak Mengubur mimpi itu Ingat Akan ada sejumlah event Olahraga internasional Yang dihelat di tanah air Yang melibatkan tim Israel Pertanyaannya Apakah kejadian Batalnya Piala Dunia U20 Akan jadi pelajaran Atau gara-gara Sangsiringan Kita jadi lupa Dan kembali mengulang Kesalahan yang sama Harapan kita bersama Jangan sampai ya Manonung dan juga Pemirsa Demikian editorial Media Indonesia Untuk hari ini Dan tetaplah bersama kami Di Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!